Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar anak-anak ibu yang soleh dan soleha Mudah-mudahan kalian semua selalu dalam keadaan sehat Dan tetap semangat untuk pembelajaran hari ini Ayo anak-anak sebelum kita mulai pembelajaran Jangan lupa membaca doa dan kita awali dengan membaca basmala Bismillahirrohmanirrohim Materi untuk hari ini Tema 2 bermain di lingkunganku Subtema 2 bermain di rumah teman Pembelajaran keempat Tujuan pembelajaran untuk hari ini adalah Dengan mendengarkan membaca teks ayo menari Siswa dapat menyebutkan dan mencatat isi teks pendek yang dibacakan dengan benar Dengan membaca teks bendagas Dengan membaca teks bendagas siswa dapat melakukan pengamatan sederhana tentang keragaman benda di lingkungan sekitar dengan cermat Dengan melakukan pengamatan siswa dapat mengelompokkan keragaman benda di lingkungan sekitar berdasarkan wujudnya dengan benar Dengan berdiskusi siswa dapat melengkapi tabel perkalian dengan benar Dengan bimbingan guru siswa dapat memecahkan masalah sehari-hari yang melibatkan perkalian dengan benar Anak-anak sekarang ayo kita membaca Membaca teks percakapan berikut Kata Benny Teman-teman Kalian sudah tahu belum Tentang acara pentas seni yang akan digelar di sekolah kita Kelas kita mau menampilkan apa? Tanya Benny Bagaimana kalau kita menampilkan tarian daerah? Kakakku pandai menari Dia pasti mau melatih kita Kita latihan di rumahku saja Jawab Dayu Wah ide bagus Nanti biar aku sampaikan ke teman-teman yang lain Kata Siti Anak-anak setelah tadi kalian mendengarkan teks percakapan Kira-kira apa isi teks percakapan tersebut? Lalu bagaimana pendapat kalian tentang isi teks percakapan tersebut? Anak-anak sekarang ayo kita membaca Membaca teks yang berjudul Ayo menari Latihan menari telah dimulai Latihan dilaksanakan di halaman rumah Dayu Halaman rumah Dayu sangat luas Jadi sangat memungkinkan sekali untuk dijadikan tempat latihan Latihan dipimpin oleh kakak Dayu Benny dan teman-teman merasa senang Mereka berlatih dengan semangat Seusai latihan mereka bermain pesawat mainan Mereka membuat pesawat mainan dari kertas Pesawat yang telah selesai dibuat diterbangkan bersama Pesawat yang paling jauh terbangnya menjadi pemenang Anak-anak setelah tadi kalian membaca teks bacaan sekarang Ayo kita menulis Tulislah jawaban dari pertanyaan berikut Tema 2 halaman 81 dan 82 Kerjakan langsung di buku paket Anak-anak kalian masih ingat tidak dengan kegiatan Benny dan teman-temannya yang ingin bermain pesawat Bagaimana cara pesawat kertas terbang? Ayo kita membaca supaya kalian bisa lebih tahu Baca teks berikut yang berjudul Benda gas Kita dapat menyentuh benda padat dan benda cair dengan tangan kita Kita juga dapat melihat benda padat dan benda cair dengan jelas Buku, pensil, air, dan susu dapat dilihat dan disentuh Bagaimana dengan benda gas? Bisakah kamu melihat dan menyentuhnya? Perhatikan balon Bagaimana bentuknya? Balon berbentuk bulat Padahal di dalamnya terlihat kosong Di dalam balon berisi udara Udara merupakan benda gas Bagaimana dengan pesawat kertas yang bisa terbang? Pesawat kertas bisa terbang karena adanya angin Angin adalah udara yang bergerak Angin juga termaksud benda gas Gas tidak bisa dilihat dan disentuh Namun gas menempati ruang Sesuatu yang menempati ruang berarti memiliki volume Gas memiliki volume Meskipun tidak dapat dilihat dan disentuh Volume dan bentuk benda gas itu berubah-ubah Anak-anak setelah tadi kita sudah membaca teks yang berjudul benda gas Sekarang ayo kita mengamati Amati benda-benda berikut ini Berilah tanda centang pada benda yang mengandung gas Dan tanda silang pada benda yang bukan gas Perhatikan gambarnya baik-baik ya Kerjakan di buku paket tema 2 halaman 86 dan 87 Anak-anak sekarang amati dan isi tabel berikut ini Coba kalian perhatikan Di dalam tabel ini ada beberapa kotak yang tidak ada jawabannya Itu diganti dengan beberapa gambar Tugas kalian adalah menghitung tabel yang berisi gambar menjadi jawaban Contohnya bunga mawar Coba kalian perhatikan gambar bunga mawar Bagaimana cara menghitungnya? Cara menghitungnya adalah kotak menurun dikalikan kotak mendatar Berarti 6 dikali 6 6nya ada 6 Berapa hasilnya? Ya 36 Jadi kotak bunga mawar itu isinya adalah 36 Jadi seperti itu ya Anak-anak mengisi jawaban yang hilang Sekarang ayo kita berhati Isilah titik-titik dengan bilangan yang tepat Seperti cara tadi mencari bunga mawar Kerjakan langsung di buku paket halaman 88-89 Hitung dengan teliti Jawab seperti contoh Menggunakan cara perkalian dan berhitungnya Anak-anak sekarang perhatikan tabel berikut Di sini ada tabel perkalian yang hasilnya 16 Cara menghitungnya adalah Angka 16 yang paling atas adalah hasil dari perkaliannya Dan kotak-kotak yang di bawahnya adalah pertanyaan Perkalian yang hasilnya 16 Kita lihat kotak pertama Di situ ada angka 2 Berarti kita cari angka 2 dikali berapa yang hasilnya 16 Ya betul Berarti 8 2 dikali 8 sama dengan 16 Lalu kita berikutnya ke bawah Titik-titik dikali 4 Berapa dikali 4 yang hasilnya 16? Ya betul sekali Berarti 4 4 dikali 4 hasilnya 16 Lalu yang kotak-kosang bagaimana bu? Sekarang kamu cari perkalian berapa yang hasilnya 16 Selain 2 kali 8 dan 4 kali 4 Berapa ya anak-anak? Ya betul 1 dikali 16 hasilnya 16 Lalu yang bawahnya 16 dikali titik-titik Berapa? 16 dikali berapa yang hasilnya 16? Dikalikan 1 Karena berapapun yang dikalikan 1 hasilnya angka itu sendiri Jadi seperti itu ya anak-anak Cara mengisi titik-titik yang kosong Sekarang kamu lanjutkan kerjakan latihannya Seperti contoh yang tadi sudah kita jawab bersama Pakai tema 2 Halaman 89 dan 90 Alhamdulillah Terima kasih ya anak-anak soleh dan soleha Sampai jumpa di video pembelajaran selanjutnya Tetap semangat ya belajar di rumah Jangan lupa tugasnya dikerjakan Mudah-mudahan materi pembelajaran hari ini dapat bermanfaat bagi kalian Ibu akhiri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton